Halo semuanya, saya Hilary Sabrina Swadi dari SMP Dharma Yudha Pekanbaru, Provinsi Riau. Tema yang akan saya angkat dalam video ini adalah kuliner setempat saya, yaitu Riau. Ada banyak bentuk kebudayaan yang dapat menjadi ciri khas dan kebanggaan dari setiap daerah. Salah satunya adalah kuliner. Kebudayaan asli dari Riau adalah Melayu. Maka seharusnya kuliner khas dari Riau adalah makanan khas Melayu. Namun pada kenyataan yang saya jumpai di daerah setempat saya, yaitu di Pekanbaru, masih banyak makanan khas Melayu yang tidak dikenal dan tidak diminati oleh masyarakat, baik masyarakat luar daerah maupun masyarakat setempat. Masakan khas Melayu memiliki beberapa ciri khas, yaitu dengan menggunakan banyak rempah-rempah dan juga santan. Beberapa contoh dari masakan khas Melayu adalah udang galah, asam pada ikan, dan lain-lain. Dikutip dari riaudelifoto.com, hanya ditemukan 7 rumah makan Melayu dari 85 rumah makan yang terdata di Pekanbaru. Sama halnya dikutip dari tripadvisor.com, hanya ditemukan 4 rumah makan Melayu dari 30 rumah makan di Pekanbaru yang direkomendasikan. Hal ini sedikit membuktikan bahwa makanan khas Melayu masih kurang mendominasi di Bumi Lansang Kuning, daerah asalnya sendiri. Saya Syed Mama Rafin, sekarang lagi mengelola Teras Melayu Resto, tempat makan Melayu, salah satu tempat makan Melayu yang ada di Kota Pekanbaru. Oke, nama saya Tulha Fafriani. Saya pernah bekerja di salah satu restoran terbesar, ternama, terlama di Pekanbaru. Latar belakang membuka tempat Melayu karena memang background keluarga Melayu, dan kita kan tinggal di Pekanbaru ya. Pada dasarnya Pekanbaru ini identik dengan Melayu. Tapi ketika orang datang ke Pekanbaru, justru tidak mencari makan Melayu. Orang Pekanbaru sendiri kurang untuk mempopulerkan dari masakan Melayu ini. Orang justru memilih tempat makan lain. Mereka belum berani mencoba, karena mereka belum terbiasa. Mungkin kalau mereka sudah mencoba, mereka terbiasa, dan mereka akan datang lagi. Kenapa belum banyak orang untuk membuka bisnis makanan Melayu? Karena mereka belum mendapat gabaran mengenai prospek ke depan seperti apa. Yang jadi masalah itu selalu dengan bagaimana caranya kita mem-educate anak muda. Karena kita harus bersaing dengan kafe-kafe yang baru-baru keluar sekarang, yang kayak unfinishing pabrik apa segala macam itu ya bentuk-bentukannya yang bisa Instagram-nya berharga. Karena jujur, jujurly, dari bahan-bahan baku, itu kayak ikan. Yang tipe-tipe ikan lah ya, seperti ikan senangin, ikan tapa, itu kan lumayan mahal dan susah nyarinya. Terus kayak patin yang segar itu kan, patin sungai itu ya lumayan mahal. Kita harus mencari kayak dari kerinci gitu, atau dari meranti, benar-benar yang dari sungai. Kalau yang di Keramba, beda. Pasti beda kalau yang di Keramba. Berdasarkan Kepasiana.com, akibat dari banyaknya jumlah urbanisasi dan migrasi yang terjadi di Pekan Baru, penduduk Pekan Baru menjadi bibir pendatang dibandingkan dengan masyarakat asli Melayu. Hal ini berkaitan dengan banyaknya jumlah rumah makan Melayu di Pekan Baru. Pada umumnya, orang yang membuka usaha rumah makan Melayu adalah masyarakat asli Melayu. Seperti apa yang dikatakan oleh Kak Raffin sebelumnya. Akibatnya, pengawaran pun menjalibis dikit. Dan, kepopuleran dari makanan khas Melayu berkurang. Hal ini diperkuat oleh data sensus penduduk tahun 2020, di mana piramida penduduk Pekan Baru adalah piramida ekspansif. Menurut Kak Twelve, ini menjadi suatu tantangan bagi para penggiat usaha rumah makan Melayu. Karena pada umumnya, generasi milenial lebih menyukai untuk memakan makanan modern. Baik secara tempat, bentuk penyajian, maupun cita rasa makanan. Tantangan lain yang dirasakan oleh para penggiat usaha rumah makan Melayu adalah sulitnya untuk mencari bahan baku utama. Ikan yang berkualitas hanya dapat ditemukan di sungai yang jaraknya cukup jauh dari Pekan Baru. Interaksi antar ruang dalam proses distribusi dan alokasi bahan baku membuat harga jual menjadi semakin mahal. Hal inilah yang menjadi pertimbangan bagi para penggiat usaha maupun masyarakat sebagai konsumen. Solusi yang ditawarkan adalah 1. Penggiat usaha dapat melakukan inovasi kuliner Melayu baik secara tempat, bentuk sajian, ataupun cita rasa. 2. Memanfaatkan sungai siak sebagai tempat pembudidayaan ikan. 3. Memperkenalkan kuliner Melayu khususnya kepada anak muda. Kesimpulan dari fenomena rumah makan Melayu yang kurang mendominasi di Pekan Baru adalah karena masyarakat yang kurang mengenal dan kurang berkembangnya usaha rumah makan Melayu. Sehingga rekomendasi yang dapat diberikan adalah agar mencoba mengenal dan mengkonsumsi kuliner Melayu. Bagi penggiat usaha, agar mengikuti bagajar kuliner. Bagi pemerintah bersama dinas pariwisata dan pendidikan, agar pemberian izin terhadap penggunaan sungai siak sebagai tempat pembudidayaan, mempromosikan kuliner Melayu melalui kegiatan pemerintah, media sosial, ataupun influencer, dan menghimbau sekolah untuk memasukkan materi budaya Melayu sebagai pelajaran muatan lokal. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Marilah kita bangga dan menggunakan kebudayaan daerah kita di mana kita berada. Saya Hilary Sabrina Swadi, SMP Dharma Yudha Pekan Baru, undur diri. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!